Hai teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe youtube channel Ramadeh Terima kasih Halo teman-teman jumpa lagi di channel saya di Ramadeh Nah teman-teman di video kali ini saya sampaikan ya sedikit kasih pesan ke teman-teman Saya bersyukur Alhamdulillah dimana kemarin saya dapat kabar baik Channel youtube saya telah disetujui oleh youtube Itu berkat dukungan kalian, subscriber, terus kemudian kalian juga sudah like Kalian juga sudah komen, tentunya kalian mendukung channel saya dari nol sampai sekarang ini Saya berterima kasih kepada kalian Dan tanpa kalian channel Ramadeh gak mungkin bisa berkembang seperti ini Jadi saya Alhamdulillah kemarin itu sudah disetujui, saya juga kaget Waktu kemarin itu jeda sekitar satu hari sudah disetujui sama youtube Jadi saya bersyukur Alhamdulillah lah ya Saya terima kasih buat kalian Nah teman-teman di video kali ini saya berada di dealer Indrapura, Surabaya Bagi kalian yang berada di Surabaya, Situarjo maupun sekitarnya Kalian bisa aja langsung google maps aja Suzuki Indrapura Jadi nanti biasanya langsung keluar gitu kan Dan di video kali ini saya itu akan mengulas dan mereview gak terlalu detail sih Karena saya sudah mereview di video saya sebelumnya Jadi di samping kiri saya dan di samping kanan saya dan juga di belakang saya ini adalah Suzuki GSX-R150 dengan versi yang terbaru Nah teman-teman yang mengikuti video saya pastinya tahu tentang GSX-R150 yang belakang ini Yang sebelumnya yang saya review ya Nah jadi Suzuki mengeluarkan produk terbarunya yaitu Suzuki GSX-R150 dengan stripping terbaru di bisa dibilang 2020 akhir ya Atau 2021 gitu kan Nah sekarang kita bahas dari dua ini ya Karena itu udah Nah menurut kalian impresi awal dari warna merah dan warna kuning Apa pendapat kalian? Kalian bisa komen di bawah ya Jadi kalau untuk saya Ramade ini Kalau yang merah ini ya saya bisa dibilang mohon maaf ya Ini keren banget Saya gak terlalu suka sih dengan warna merah ya Karena saya sukanya warna biru kayak yang di belakang ini Namun saya apresiasi banget dengan warna merah ini Membuat orang yang tadinya tidak suka menjadi suka Yaitu warna merah ini Warna merah ini seperti merah ini ya Merah-merah ini bukan merah marun tapi merah-merah ini ya Merah seperti ini Apa ya bisa dibilang seperti Ducati, Ferrari itu seperti ini disini Dan itu diaplikasikan oleh Suzuki Nah dan kalau teman-teman lihat dari samping sini Nah coba tebak apa yang berada di pikiran kalian Kalau kita lihat dari samping Kalau menurut saya motor ini hampir mirip ya Hampir mirip perpaduan antara dua tak RR sama mono Teman-teman pasti tahu Tapi kalau teman-teman lihat dari depan disini Nah ini keluarga GSX banget dan ini terlihat ciri khas Suzuki banget Di GSX-R nya dengan single lamp Itu keluarga GSX-R series disini Nah sekarang kita bahas dari samping dulu teman-teman Nah disamping sini untuk tidak ada perubahan namun stripping saja Jadi disamping sini ada tulisan GSX-R seperti ini Dengan stiker backgroundnya adalah warna merah seperti ini Namun cat dasarnya adalah warna hitam di sebelah sini Dan juga tentunya ada logo Suzuki Dengan emblem yaitu warna silver kayak gini ya Jadi kalau yang warna biru MotoGP Livery dari Johan Mir ataupun Alex Rin Emblemnya ini kan warna merah Nah namun kalau ini warnanya silver teman-teman Dan juga ini itu ada tulisan Suzuki ya di sebelah sini Dan juga di bawahnya ini ada warna merah Jadi perpaduan merah, hitam, merah Dan juga tangkinya adalah warna merah Dan juga di belakang tetap warna hitam ya Jadi seperti ini Dan teman-teman tentunya saya itu penasaran juga Sebelum saya mereview lebih lanjut dengan GSX-R warna kuning dan merah ini ya Apakah dengan stripping terbaru ini Dengan akhir tahun di 2020 ini harganya ini berubah? Nah kita akan tanyakan sama sales counter Suzuki Indra Emblem teman Nah di samping kanan saya ini adalah Mbak Riza Nah pastinya kalian tahu dan tentunya Kalau kalian selalu mengikuti channel Youtube Ramadi Pasti tahu lah siapa dia ya Pasti Mbak Riza berada di sales Suzuki Indrapura Nah Mbak yang saya tanyakan nih ya Pasti teman-teman ini juga penasaran Ini kan GSX-R ini kan mengeluarkan dua nih Ya yang pertama itu yang terbaru livery-nya Dan sekarang ada warna kuning, yellow, sama red Kayak gini Apakah harganya berubah dengan harga yang itu? Apakah sama harganya, OTR-nya? Untuk harganya tetap ya guys Jadi tetap Rp32.600.000 Posisi yang sama dengan livery yang berbeda-beda Tetap mereka sama Jadi harga OTR Rp32.600.000 Seluruhnya? Tipe? Oh semuanya ini Rp32.600.000? Rp32.600.000 Oh jadi gak membedakan ya Ini livery agak sedikit lebih mahal Itu enggak ya Cuma pukul rata berarti ya Oke Nah jadi Rp32.600.000 teman-teman Jadi dicatat ya Nah terus yang saya tanyakan nih Kalau misalkan ada orang Ini teman subscriber yang berada di Surabaya Maupun Sidoarjo Ya bisa dibilang gresik sama lamungan juga Kayak kemarin gitu kan Nah itu DV-nya berapa? Untuk DV-nya kalian bisa WA saja Oke berarti langsung Jafri ya WA-JAL08214416 Dan saat ini di Surabaya Enggak diberitahu guys Sampai 400 Oh langsung Jadi DP-nya 100-400 Angsurannya berapa? Angsurannya 1317 1, 3, 17 tenor? Tenor 33 atau 3 tahun Oh 35 atau 3 tahun Nah untuk nama teleponnya guys Apabila kalian ingin meminang Motor yang di belakang ini Kalian langsung aja hubungi Mbak Riza Dengan nomor teleponnya berapa di sebelah sini? Berapa? 08268 08265 08268 Oke Nah teman-teman Nanti kalian bisa aja Langsung WA di nomor ini ya Mbak Riza ya Oke ya Oke Mbak Riza saya langsung lanjut Review ini gak apa-apa ya Oke makasih Mbak Riza Nah kita lanjut lagi teman-teman ya Tadi kan kita sudah bahas Dengan livery Bukan livery ya Dengan GSX-R 150 warna merah Namun kurang lengkap ya Jadi Di sini Di depan Ini ada tulisan Suzuki Ya Di sini Dan juga semuanya Belum terjadi perubahan Hanya stripping saja Dan di samping kanan kiri ini Ada stiker warna hitam Dan Agak Warna hitam Gradiasi silver Jadi seperti ini Dua seperti ini ya Dan tentunya Di bagian tangkinya Teman-teman Di bagian tangkinya ini Sebelah kanan dan kiri Ada tulisan Suzuki Di sini Dimana Generasi yang sebelumnya Di tahun-tahun awal itu GSX-R Belum ada ini ya Tulisan Suzuki nya Di sini belum ada Tapi sekarang sudah ada Di sini Dan juga Di belakang sini Ini ada tulisan 150 Artinya motor ini Berkapasitas mesin Di 150 cc Nah jadi seperti ini ya Tampilan secara keseluruhan Dari warna merah ini Nah sekarang kita Langsung lanjut Di bagian samping Tentunya Nah di bagian samping ini Impresi Kalian Melihat Dari samping Warna kuning ini Apa yang ada Di pikiran kalian Kalian langsung komen Di bawah ya Nah Kalau saya Melihat Kalau warna merah tadi Ya Itu impresi awalnya saya Adalah RR Dua tak Sama yang mono Tapi Kalau yang warna kuning ini Impresi saya berbeda Ini terlihat Muge look banget ya Jadi terlihat Kayak motor Memang ini motor Sport 150 cc Yang ramping Tapi kalau dilihat Dari samping Ini terlihat Muge look banget Apa ya Kalian bisa lihat lah Kalau menurut saya Ini jelas Muge banget Apalagi kalau Sudah dipasang pedo Kayak gini ya Cakep banget nih Pastinya Nah Jadi di bagian Samping sini Teman-teman Ini sama Jadi perbedaan Ada di stripping Dan cat dasar Jadi kalau Ini Tangkinya itu Warna kuning Dan juga Di bagian depan Adalah warna kuning Dan sayapnya Yang tengah Adalah warna hitam Dan juga Yang di bawah Sini adalah Warna kuning Jadi sama ya Perpaduan Antara liverynya Sama warna merah Itu sama Jadi seperti ini Dengan Yang belakang Ini adalah Warna hitam Yang belakang Jadi sama dengan Yang warna hitam Namun Kalau di belakang Itu bedanya disini Strippingnya itu adalah Disini warna kuning Kalau di Warna merah Ini strippingnya warna merah Dan kalau catnya Di tangki Itu merah Kalau yang di motor ini Adalah kuning Begitu juga yang di depan Nah Ini warna kuning Jadi Kalian pilih mana Warna merah Atau warna kuning Kalau saya Saya jujur Tidak suka Warna merah Tapi saya terpikat Oleh warna merah Ini Nah Teman-teman Gimana review saya Barusan Jadi saya Tidak review Sedetail mungkin Motor ini Karena saya Hanya ingin Share ke kalian Motor ini Dengan warna terbaru Dari Suzuki Nah Kalian pilih mana bro Kalau saya Tetap pilih yang belakang Keren Saya suka warna biru Terus Terus terang Saya suka warna biru Keren ini Tinggal kasih aja Tulisan disini 100 tahun anniversary Jadi mirip Kayak MotoGP banget ya Oke teman-teman Saya sudahi Review saya hari ini Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Subscribe Like Dan komen tentunya Dan saya terima kasih Sekali lagi Bagi kalian yang mendukung Dan mensupport Channel Ramadi Hingga disetujui Oleh pihak Youtube Saya Rama undur diri Terima kasih See you next video guys Babad